Ini penting, jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Kata Nabi SAW, di antara eloknya Islam seseorang, kalau anda ingin Islam anda elok, anda ingin agama anda sempurna, anda ingin iman anda sempurna, tinggalkan yang bukan urusan anda. Kalau ingin agama anda sempurna, lakukan yang urusan anda. Yang bukan urusan anda, tinggalkan. Kata Nabi, di antara keelokan Islam seseorang, meninggalkan yang bukan urusannya. Kita sekarang hidup di zaman, ingin tahu urusan orang. Kita tidak ingin tahu pun dikasih tahu. Saya ajar, kadang buka Youtube. Buka Youtube sudah, banyak berita-berita yang saya mau, yang saya tidak maupun muncul. Terkadang gatel, ingin pencet. Tidak terasa 15 menit. Coba kalau saya tadi buat baca Quran, buat berdikir. Nanti setelah saya pencet, kurang ajak. Eh, marah-marah. Subhanallah. Kalau itu memang urusan anda, misalnya anda pebisnis, ya silahkan cari berita-berita tentang bisnis. Itu berarti urusan anda bermanfaat. Kata Nabi, semangat langkau mencari hal yang bermanfaat bagimu. Dunia maupun akhirat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita ini di zaman medsos ini, banyak hal-hal yang bukan urusan kita, kemudian kita ikuti. Berita artis masuk di wall kita. Kita ingin tahu, ini artis siapa sih? Ini siapa sih artis ini? Mulai nonton. Oh, ternyata masalahnya ini. Ada komentar, nonton lagi komentarnya. Oh, ternyata dicerikan sama suaminya, nonton lagi. Oh, ternyata ada harta gondek gini, nonton lagi. Subhanallah. Ente ngapain ikuti berita artis tersebut? Apa faedahnya buat ente? Dunia maupun akhirat. Apa faedahnya? Kecuali itu memang kerabat antum misalnya, antum ingin tahu. Kecuali antum memang ingin nikahi artis tersebut, ya enggak apa-apa, ente ikuti beritanya. Mungkin dia lihat, ente dia mau muntah. Buat apa ya? Kita ini buang-buang waktu akhirnya. Dan ini membuat kita tidak bahagia. Saya bilang apa? Orang semakin tidak tahu urusan orang, dia semakin bahagia. Emang enak tahu urusan orang? Enggak enak. Hati kita ini terbatas. Informasi kalau kita masukkan, macam-macam bergejolak dalam sini. Bergejolak dalam hati kita. Dan ini pengaruhi cara berfikir kita, mempengaruhi kebahagiaan kita. Oleh, karenanya kalau bisa tidak tahu urusan orang, lebih baik. Kalau Allah, makanya, kalau Allah membuat kita tidak tahu aib-aib orang, itu lebih baik. Daripada kita tahu aib orang, akhirnya kita memiliki analisa tersendiri. Dan ini mengotori hati kita terkenang. Makanya dalam hadis yang daib, namun maknanya soheh. Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, jangan ceritakan tentang orang kepada aku. Sejujurnya aku ingin keluar dari rumahku, wa'ana salimu sodar. Aku ingin keluar rumahku dalam hati yang bersih. Nabi tidak ingin dengar pembicaraan tentang orang, disampaikan kepada Nabi. Hadis ini daib secara sana, tapi maknanya benar disampaikan oleh Syekh Uzaimin Rahimullah dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu urusan orang, kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia. Ada ibu-ibu misalnya datang, ya, ukti, ente tahu enggak berita ini? Aduh, saya enggak ingin tahu. Cerita sama orang aja, sama saya enggak. Ukti ini penting. Enggak, enggak, enggak. Itu bukan urusan saya. Kenapa? Dia juga gelisah, ingin nyampein. Baik, maaf, maaf. Itu, perempuan itu juga gelisah. Kalau dia tidak sampaikan, dia menderita. Makanya dia ingin apa? Sampaikan. Ante jangan jadi korban. Ante bilang afwan, saya tidak mau dengar. Nanti ceritakan sama orang lain, saya tidak mau dengar. Kalau nanti dengar, nanti diambil sebagian kebahagiaannya oleh dia. Enggak enak tahu urusan orang lainnya, enggak enak. Saya ini, tahu banyak urusan orang. Orang curhatlah, ingin cari solusi. Saya memang tidak enak. Saya tidak suka. Tapi terkadang harus saya jalani. Saya ini, tahu serba-serbi kehidupan, orang poligami, meskipun saya tidak pernah merasakannya. Kenapa orang poligami? Empat orang datang ke rumah. Pasangan-pasangan datang. Curhat. Aduh. Ada yang satu datang, sudah kurus banget. Kita bisa tahu betapa penderitaan yang dia rasakan. Ada yang lagi satu datang, aduh, nangis-nangis. Ada, aduh. Kita yang melihat itu, mendengar itu sedih banget. Bagaimana penderitaan, tapi seandainya saya tidak, tahu urusan itu lebih baik. Kita buang-buang usia. Buang-buang apa? Usia. Sudah. Ente, nonton yang bermanfaat. Ente, pembisnis, cari yang bisnis-bisnis. Pengen tahu. Ente, politikus, silakan ikut berita. Politikus. Tidak ada masalah. Berita politik, ikuti. Ente, politikus tapi. Ente, berkaitan dengan keamanan negara, cari berita-berita tentang misalnya teroris dan ingin. Apa-apa, itu bermanfaat. Tapi kalau ente, ternyata tinggal di kampung, di Godean. Lulus SD pun terkadang tidak. SMP juga nilainya pas-pasan. Kemudian berlagak jadi politikus. Aduh. Kemudian menganalisa. Kemudian mulai mencercah sana dan sini. Datanya, oh saya punya data. Dari mana? Dari Youtube. Tanya. Youtube Sikoh atau Daif? Tanya. Dari Facebook. Ya, di Facebook Sikoh atau Daif. Gimana ente bangun analisa di balik ini semua? Terkadang saya ketawa lihat sebagian ustaz. Terkadang saya ketawa. Bikin analisa-analisa, subhanallah. Itu bukan bidang. Ente boleh punya hak untuk buat politik. Silahkan. Tapi ente buat analisa. Mencacimaki sana, mencacimaki sini. Yang bukan bidang ente. Jadi bahan tertawaan. Jadi bahan apa? Tertawaan. Oleh karenanya, para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara hal yang membuat kita bahagia, tidak banyak tahu urusan orang. Di sekitar kita ini banyak pembicaraan. Banyak masalah. Sudah. Tidak mesti kita tahu. Sudah. Terutama ibu-ibu. Saya ingatkan ibu-ibu. Saya ingatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling banyak tersebar. Kepo-kepo ini. Subhanallah. Berita yang sampai kepada saya. Banyak sekali tentang Jogja. Ini begini, ini begini. Tidak semuanya benar. Kenapa? Pada ngelapor. Ke istri saya misalnya. Aduh. Mau suruh blokir gimana? Tidak di blokir terkadang banyak apa? Laporan. Intinya, kalau tidak tahu urusan orang, sebisa mungkin itu lebih baik. Anda lebih bahagia. Latih diri kita. Ini bukan urusan saya. Karena itu Islam yang sempurna. Meninggalkan yang bukan apa? Urusan. Ya sudah. Tinggalin. Ini bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Ya sudah. Sehingga kita bisa fokus yang bermanfaat buat kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.